Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang bertemu lagi dengan kami jidoin Gagko Indonesia bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya ya di video kali ini kita akan sedikit membahas lagi tentang materi kanji lanjutan dari bab 19 dan jangan lupa minasang belajar lagi di flashback diulangi lagi pembelajaran kanjinya dari bab 1 sampai dengan bab 18 linknya ada di deskripsi di bawah ya bagi yang mau flashback lagi diulangi lagi sampai hatam dari bab 1 sampai bab ini bab 19 mudah-mudahan diberi kelanjaran dan digampangkan ya langsung saja kita menuju kanji yang pertama ada kanji dari Noborimas Noborimas ini artinya naik atau memanjat kemudian yang kedua ada kanji dari Tomarimasu yang memiliki arti menginap untuk contohnya bisa hotel Runitomarimasu menginap di hotel atau dan lain-lainnya berikutnya ada kanji dari soji shimasu yang memiliki arti membersihkan berikutnya kanji dari sentaku shimasu yang memiliki arti mencuci pakaian kemudian berikutnya ada kanji dari Nemui Nemui ini memiliki arti mengantuk kemudian berikutnya ada kanji dari suyoi 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 ini kata sifat i memiliki arti kuat kemudian berikutnya ada kanji dari yo wai yang memiliki arti lemah kemudian berikutnya ada kanji dari Rensu yang memiliki arti latihan kemudian berikutnya ada kanji dari sumo yang memiliki arti sumo jadi sumo ini salah satu olahraga yang populer di Jepang yang pesertanya berbadan besar kemudian berikutnya ada kanji dari oca 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 ini memiliki arti teh kemudian berikutnya ada kanji dari co si co si yang memiliki arti kondisi kondisi kemudian berikutnya ada kanji dari Ichido Yang memiliki arti Sekali Kemudian ada kanji dari Ichidomo Yang memiliki arti Sekalipun Kemudian berikutnya ada kanji dari Kanpai Yang memiliki arti Bersulang Kemudian berikutnya ada kanji dari Murina Jadi murina ini adalah kata sifat Yang memiliki arti Mustahil Kemudian berikutnya ada kanji dari Karadani I Yang memiliki arti Baik atau bagus Untuk tubuh Ya demikian Pembahasan singkat tentang kanji dari Bab 19 ini Mudah-mudahan bisa dimengerti Bisa dipahami dan Gampang untuk Dipelajari Jangan lupa flashback lagi Dari bab 1 sampai dengan bab 18 Termasuk bab ini Bab 19 Mudah-mudahan bagi yang Mencari pembelajaran tentang Materi bahasa Jepang Bisa memudahkan untuk Mempelajarinya Semangat Jangan menyerah Salam dari kami Jidawing Gakko Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!